Update pencairan BPNT Februari-Maret 2024 Sore hingga malam Kamis 7 Maret 2024 Bank BNI, BRI Mandiri dan Bank PSI BPNT PT.Pos Indonesia surat dibagikan Kemudian update cair BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 Update cair PKH tab kedua Maret-April 2024 Update cair beras 10 kg tahap yang ketiga Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting Dan tentunya mengembirakan bagi keluarga penerima manfaat Utamanya adalah penerima manfaat PKH, BPNT dan bahan sosial lainnya Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Update pencairan BPNT Februari-Maret 2024 Sore hingga malam Kamis 7 Maret 2024 Bank BNI, BRI, Mandiri dan juga Bank PSI BPNT PT.Pos Indonesia suratnya sudah mulai dibagikan Kemudian update cair BLT medikasi resiko pangan Rp600.000 Update cair PKH tab kedua Maret April Kemudian update cair beras 10 kg tahap yang ketiga Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya Mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung Atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin, amin, irobal, ngalamin Nah baik sahabat sosial dimanapun anda berada Mari kita langsung saja ke informasi yang pertama Jadi sahabat sosial dimanapun anda berada Tentunya banyak sekali yang menunggu terkait pencairan bantuan sosial Di antaranya adalah BPNT Kemudian juga PKH maupun BLT Mitigasi resiko pangan Maupun beras 10 kg Nah dalam kesempatan video kali ini Kita akan mengupdate terkait pencairan Atau progres pencairan Di antaranya adalah BPNT Alokasi bulan Februari-Maret 2024 Kemudian juga ada BLT mitigasi resiko pangan PKH tahap kedua Alokasi bulan Maret-April Dan juga beras 10 kg Untuk tahap yang ketiga Baik kita akan bahas lebih dahulu terkait Pencairan BPNT Februari-Maret 2024 Ya sahabat sosial progresnya sudah sampai mana Dan bank apa saja Yang telah mencairkan bantuan sosial BPNT alokasi bulan Februari-Maret 2024 Baik teman-teman semuanya Tentunya kita akan mengupdate terkait Aplikasi 6NG Agar teman-teman semuanya paham Sudah sampai mana keterangannya Untuk beberapa bank penyalur Yang mencairkan bantuan sosial BPNT Alokasi bulan Februari-Maret 2024 Hingga sore hari ini teman-teman semuanya Jadi teman-teman semuanya bisa lihat di layar kaca Untuk pencairan bantuan sosial Bank BRI Sudah ke tahap top up ya Karena banyak sekali mulai dari hari kemarin Kemudian bank BNI juga masih ke tahap top up Sahabat sosial Untuk bank mandiri Masih di tahap SPM Kemudian bank BSI masih di tahap SPM Kemudian diikuti oleh PT.Pos Indonesia Hari ini baru saja berubah Menjadi SI sahabat sosial Alhamdulillah berarti untuk PT.Pos Indonesia Dalam waktu dekat Kisaran 1 hingga 3 hari ke depan Surat undangan sudah mulai dibagikan Di berbagai wilayah di Indonesia Bagi yang merasa penerima BPNT Siap-siap Karena statusnya sudah SI Jadi 1 hingga 3 hari ke depan Untuk pencairan bantuan sosial Lewat PT.Pos Indonesia juga akan segera disalurkan Jadi untuk 2 bank penyalur Bank mandiri dan bank BSI Kita menunggu update ya sahabat sosial Karena belum berubah menjadi SI Namun kemarin memang ada beberapa Bukti struk untuk pencairan bank mandiri Namun kita belum kuat untuk buktinya Karena memang untuk status di 6NG pun masih SPM Atau surat perintah membayar Belum top up ya sahabat sosial Baik kita akan update yang sudah cair di hari ini Tanggal 7 teman-teman semuanya Yang pertama adalah Alhamdulillah sudah cair Tanggal 7 Maret jam 11 siang tadi Teman-teman semuanya di wilayah Polewali Mandar ya Alhamdulillah Kemudian Alhamdulillah KKS Bank B ini 2021 Sudah cair tahap yang kedua Serang Banten yang belum semoga menyusul 400 ribu rupiah Serang Banten Kemudian kita lanjut Bank BRI sahabat sosial Alhamdulillah Cair juga yang selama ini ditunggu-tunggu 400 ribu rupiah Itu wilayah Polewali Minahasa Kabupaten 400 ribu rupiah ya sudah tersalurkan Dicairkan jam setengah sebelas siang tadi Kemudian di Bank BRI kembali Alhamdulillah yang dinanti-nanti sudah cair juga Yaitu 400 ribu rupiah Dicairkan jam 12 siang tadi Kemudian masih di Bank BNI Alhamdulillah barusan cek sudah cair 400 ribu rupiah BPNT tahap kedua semoga yang belum cair Segera menyusul ya 400 ribu rupiah cairnya jam setengah sebelas siang tadi Nah itulah teman-teman beberapa contoh pencairan Ternyata masih masif di dua bank penyalur Yaitu Bank BRI dan juga Bank BNI Untuk Bank Mandiri dan juga Bank BSI Belum terpantau tersalurkan Karena memang di aplikasi 6NG baru Statusnya SPM ya Untuk yang PT Post Indonesia kabar gembira ya Mulai hari ini sudah berubah menjadi SI Artinya 1 hingga 3 hari ke depan akan segera tersalurkan Bantuan sosial BPNT Februari-Maret 2024 Selamat ya Kita akan update terkait pencairan Bantuan sosial BLT Mitigasi Resiko Pangan Hingga sore hari ini sahabat sosial Setelah kita melakukan pengajaran Di aplikasi 6NG online Untuk BLT Mitigasi Resiko Pangan 600 ribu rupiah Belum juga muncul ya Untuk statusnya di 6NG Jadi untuk bantuan BLT Mitigasi Resiko Pangan Di 6NG belum terpantau Karena memang disiapkan untuk bulan Ramadhan ya Antara di awal Ramadhan Pertengahan atau di akhir Ramadhan 1445 Hijri ya Jadi untuk bantuan sosial BLT ini Teman-teman semuanya harus sabar-sabar menunggu ya Karena tentunya pemerintah Sedang gencar-gencarnya memproses Bantuan sosial BPNT Kemungkinan besar nanti PKH tahap kedua mengikuti ya Sahabat sosial Kemudian untuk update cair PKH tahap kedua Maret April Di aplikasi 6NG teman-teman bisa lihat di layar kaca Untuk bank penyalur sudah ke tahap cek rekening Artinya kisaran 1 hingga 7 hari ke depan Juga akan mulai proses pencairan kembali Mirip dengan BPNT kemarin Karena tiba-tiba dari Pengecekan rekening Langsung SPM Kemudian langsung SI Teman-teman semuanya tanpa surat Perintah pencairan dana atau SP2D Langsung tiba-tiba ada pencairan top up ya Sahabat sosial kita berharap Dalam waktu 1 hingga 7 hari PKH tahap kedua Juga segera disalurkan Kemudian Terkait update pencairan Bahan sos beras 10kg Untuk tahap yang ketiga Untuk tahap yang ketiga juga masih masif Di berbagai wilayah di Indonesia Dicairkan untuk alokasi bulan Maret 2024 Bagi yang sudah mendapatkan surat undangan Simpan baik-baik Untuk pengambilan nanti juga Di bulan April Mei Juni Jangan sampai hilang Karena nanti kalau ketika hilang Dan ketika ada pencairan Tidak membawa surat undangan Maka akan gugur Untuk bahan sos beras 10kg tersebut Dan akan dialihkan ke Penerima yang lain Yang memang sudah ditetapkan oleh Pemerintah desa masing-masing Seperti itu teman-teman semuanya Nah itulah sahabat sosial Informasi terbaru terkait pencairan Bahan sos BPNT PKH Dan juga PLT Mitigasi resiko pangan Dilanjut dengan beras 10kg Semoga bermanfaat Apabila bermanfaat silahkan share Ke teman-teman yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!